Selamat siang. Mungkin sebentar lagi akan kita mulai, mungkin bisa maju ke depan untuk acara Jengki Talk pertamanya. Mungkin mulai kita duduk agak ke depan aja, masih bisa diisi. Silahkan. Gue baca dulu. Masa, bisa gak ya? Oke, bisa diisi gak dulu yang di depan? Jangan malu-malu loh. Nanti dapat kum. Silahkan. Monggo. Yang di luar mungkin bisa mulai masuk ke ruang diskusi. Untuk segera kita mulai, karena waktu udah semakin mepet. Oke. Oke. Langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya. Pada hari ketiga yang sudah berlanjut dari Rabu lalu, lecture session yang diadakan oleh IAI Nasional ini akan kita lanjutkan pada hari ini. Kita, sebenarnya tadi udah ada pagi dan sekarang yang session siang ini masih ada dua lagi diskusi yaitu Jengki Talk 1 dan Jengki Talk 2. Yang satu lebih kecerita mengenai tentang proses dokumentasinya dan yang keduanya nanti otomatis tentang Jengki Style ini sendiri yang akan semoga nanti para pakar juga akan memberi masukannya. Untuk mempercepat waktu, karena sudah terlambat hampir 20 menit, kita panggil Mas Cahyok, kemudian Mas Faik, Mas Ayos, dan Mas Darman untuk ke depan. Silahkan. Monggo. Pas kan? Iya. Wah, ini ya orangnya. Oke. Sedikit saya coba perkenalkan di sini ada Mas Muhammad Cahyok, paling kiri, eh paling sorry, ya paling kiri dari sisi para pemirsa. Beliau lulusan dari Arsitektur ITS, lahir di, dan sekarang aktif di Badan Pekajian IAI Nasional. Kemudian Mas Darman, dari Departemen Arsitektur ITS juga. Kemudian Mas Ayos ya. Mas Ayos yang agak beda sendiri, kalau saya dari produk desain Departemen ITS. Dan kemudian Mas Darman ya. Eh, Faik, sorry, Faik. Dari, juga dari Arsitektur Departemen ITS. Untuk mempersingkat, mungkin kita akan segera mulai selama, nanti. Oke, dari Mas Sahyo dulu mungkin ya. Oke, terima kasih. Kita persilakan waktu dan tempatnya. Apa tempatnya? PowerPointnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang setengah sore. Saya mau memberikan pengantar terhadap nanti mungkin paparan berikutnya tentang kawan-kawan yang terlibat dalam program residensi Arsitektur Jengki di Sumonek, Madura. Berikutnya Mas. Jadi, program ini adalah program yang diinisiasi oleh Ikatan Aztek Indonesia. Kalau kita melihat profilnya IAI adalah sebagai berikut ya. Jadi, tahun berdirinya, anggotanya, anggota profesional. Kita punya pengurus daerah itu di 29 provinsi dengan 4 pengurus cabang. Jadi, persebarannya kita di 34 provinsi itu sebenarnya sudah cukup merata. Tinggal hanya 5 provinsi yang belum punya cabang. Kemudian, kegiatan IAI itu selalu kira-kira mengacu kepada ini. 13 kompetensi arsitek. Jadi, itu ada 13-nya. Tidak perlu saya paparkan, ya bisa dibaca. Kemudian, bicara tentang badan pengkajian. Kita mencoba menganalisa apa yang terjadi pada banyak hal di negara kita, tapi kita khususkan di bidang asitektur. Jadi, ternyata kita itu memang lemah di database, lemah di arsip, lemah di dokumentasi, statistik. Padahal, hal ini tadi adalah bahan untuk analisa pengkajian, studi, penelitian. Hasil dari ini tadi bisa inovasi, bisa macam-macam ya. Bisa pembaruan, bisa penemuan gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya juga kalau kita bicara organisasi, misalkan database anggota kita itu 17 ribu itu perlu terverifikasi gitu ya. Kemudian, ada pengkategoriannya, penyebarannya terbaca. Dari situ kita bisa analisa, sehingga kita punya program kebijakan organisasi yang tepat terhadap kebutuhan organisasi kita. Nah, pada faktanya memang kita lemah di situ, di database, ya, arsip ataupun dokumentasi. Dan program ini salah satunya adalah mencoba bergelut di bidang dokumentasi dan pengarsipan. Bicara tentang khasanah asitektur yang ada di Indonesia, setidaknya itu secara gamblang itu bisa dibagi tiga lah kok saya. Asitektur tradisional, asitektur kolonial, dan modern. Nah, kalau tiga asitektur ini kita masukkan ke setiap provinsi, itu pasti ada petanya. Nah, kemudian, dalam kerangka itu kita mencoba untuk melakukan dokumentasi satu persatu di setiap provinsi dengan melihat tiga frame ini tadi. Nah, sebagai organisasi, IAI itu selain dia mungkin juga terlibat dalam kegiatan yang bersifat dokumentasi pengarsipan, kegiatannya itu juga harus mempunyai maksud dan tujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota. Kemudian juga untuk penguatan organisasi, penguatan IAI daerah dan cabang, dan kemudian juga ada kolaborasi dengan berbagai komunitas. Saya berhenti sebentar yang ngomong ya, ini agak terganggu dengan nonsumen. Kemudian, bila kita melihat tadi, kegiatan ini tadi, tujuan dari kegiatan-kegiatan IAI, karena dia adalah organisasi profesi, maka dengan penyebaran cabang dan daerah yang ada di Indonesia, maka program-program ini juga harus bisa menjangkau daerah, bisa menghidupkan kegiatan IAI di daerah, bisa meningkatkan kapasitas anggota di daerah, bisa juga menguatkan organisasi IAI, karena IAI itu kuatnya, kalau daerah kuat itu IAI akan kuat, jadi program kita tidak semata-mata tentang mendokumentasi asitektur, tapi juga tentang penguatan organisasi. Dalam program ini, kami mencoba berkolaborasi, jadi walaupun IAI itu organisasi profesi, kita mencoba berkolaborasi dengan berbagai komunitas, peminat pengarsipan sejarah dan asitektur, untuk bekerjasama melakukan program pengarsipan, karena kami sadar bahwa organisasi IAI tidak mungkin menjalankan ini sendiri, dan karena sifatnya, jadi sifatnya pengurus daerah dan nasional itu, mereka itu relawan, relawan yang mau meluangkan waktunya, mengurus organisasi di luar aktivitas rutinnya sebagai asitektur profesi dan sebagainya, karena itu memang kita memiliki keterbatasan waktu dan SDM, untuk bisa bergerak sendiri secara hegemoni gitu ya, jadi makanya lebih baik menurut kami, kita bekerjasama dengan berbagai komunitas yang memang mereka sudah bergerak di lapangan, bergerak di daerah, dan itu mari kita sama-sama untuk bisa memanfaatkan dan memberi manfaat gitu ya, untuk memberi manfaat untuk bersama. Pemetaan sementara ini ya, jadi kami melakukan pemetaan sementara ini, persebaran arsitektur jengki itu ada di 13 provinsi, 24 kabupaten kota, yang terbesar memang di Pulau Jawa, yang terbesar kedua di Pulau Sumatera, sisanya di Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. pemetaan ini masih bersifat sangat visual, jadi dengan kekuatan jejaring sosial, kita istilahnya menampung informasi dari berbagai pihak, untuk paling tidak kita memotakkan lokasi yang dulu, kemudian nanti dari situ kita akan mencoba, meng-create acara pengarsipan atau pendokumentasian, sesuai dengan konteks lokasi masing-masing. Nah, bicara tentang Sumeneb, memang Sumeneb ini secara di luar kapasitas saya sebagai badan pengkajian IAI, memang saya pribadi baru dua tahun terakhir itu berada di Jakarta, sebelumnya saya berada di Surabaya, karena saya berada di Surabaya, maka Sumeneb itu menjadi tidak asing bagi saya, dari mulai sekitar 12 tahun yang lalu mungkin ya, saya sudah keluyuran ke Sumeneb, karena sering keluyuran itulah, maka framing arsitektur itu terbaca oleh saya, minimal ada lima gitu ya, jadi ada yang tradisional, tanian lanjeng gitu, kemudian ada yang kraton itu yang hibrida, pecinan itu yang dipasong-songan juga, kemudian ada yang kolonial, peninggalannya PN Garam, kemudian yang terakhir jengki, jadi, nah, dari kelima itu tadi, kelima yang saya temukan, saya mengajak rekan-rekan untuk, ayo kita mencoba mendokumentasi yang jengki, tapi masih ada empat lagi yang memang, menurut saya layak didokumentasi, nah, kemudian saya ajaklah beberapa rekan, untuk melakukan kegiatan residensi, dan selebihnya mungkin bisa diceritakan setelah ini, nah, kemudian kita juga, dalam rangka kegiatan ini kita bikin mini site ya, untuk menampung dan juga melaporkan lah istilahnya, menginformasikan apa yang sudah kita lakukan, dan itu bisa diakses ke publik, berikutnya, kita sudah bikin, fanpage Facebook ya, namanya Asitektur Jengki Indonesia, ini juga untuk menampung, informasi dari berbagai tempat, tentang keberadaan jengki, dan sementara ini masih kita close group, karena waktu itu masih sangat sedikit informasinya, kemudian nanti perlahan-lahan, kita akan buka ke publik, agar publik bisa mengakses, dan publik juga bisa memberikan informasi tentang keberadaan jengki, dari sinilah sebenarnya kita dapat pemotoran-pemotoran tentang lokasi jengki, jadi paparan saya sebagai badan pengkajian cukup sekian, sebagai pengantar dari mungkin penjelasan rekan-rekan yang terlibat langsung di kegiatan residensi Asitektur Jengki di Madura, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, selamat siang menjelang sore, saya Ayos Purwaji, kebetulan dalam program jengki Madura ini saya berperan sebagai kurator untuk pameran yang bisa kita lihat di samping sini, awalnya, saya mau cerita dulu latar belakang penelitian ini gitu ya, latar belakang, apa namanya, kegiatan ini, jadinya tahun 2015, saya sempat membuat sebuah pameran arsip juga tentang seorang arsitek bernama Harino Sigit yang ada di Surabaya. Setelah pameran itu terlaksana, kemudian kami sempat ngobrol bertiga gitu dengan Mas Cahyo juga, dengan ada satu kawan juga dengan ada satu kawan juga bernama Gugun. Di sana Mas Ayah mencetuskan satu ide gitu untuk mendokumentasikan bangunan-bangunan jengki yang ada di dua desa di Sumeneb gitu ya. Nah awalnya saya pikir jengki itu biasa saja, maksudnya ada di mana-mana. Di Surabaya jengki itu ada di beberapa ruas jalan yang memang dulu tempatnya orang-orang kaya gitu. Jengki udah ada di sana, dan saya juga punya teman yang aktif di dalam pendokumentasikan jengki, namanya Kame Arsitek Jengki. Saya pikir ya jengki biasa saja, maksudnya dia sebagai bagian dari arsitektur modern Indonesia. Tapi begitu mendalami jengki yang ada di Sumeneb, saya mulai membaca beberapa jurnal, saya mulai melihat beberapa sumber, dan keinginan saya tumbuh ketika saya bertemu dengan satu buku, yaitu buku kajian antropologi ekonomi yang ditulis oleh Hubdi Yong pada tahun 1972. Jadinya ada seorang peneliti, dia seorang antropolog gitu dari Belanda namanya Hubdi Yong, dia sempat melakukan penelitian antropologi ekonomi di dua desa yang ada di Madura ini. Jadinya dua desa tempat kami melakukan pendataan dan pendokumentasian, itu sebelumnya tahun 1972 itu sudah pernah di riset. Tapi melalui sudut pandang antropologi ekonomi oleh seorang peneliti dari Belanda, namanya Hubdi Yong. Saat itu Hubdi Yong melakukan penelitian tentang bagaimana tembakau tumbuh sebagai sebuah komoditas yang menjanjikan di Madura. Kita sama-sama tahu Madura itulah satu pulau yang kering, satu pulau yang nyaris, tidak punya apa-apa, miskin, kecuali memang akhir-akhirnya ditemukan sumber daya alam ya, seperti minyak, gas, dan sebagainya. Tapi secara pertanian sebetulnya tidak banyak tanah yang bisa diolah di Madura, karena tanahnya kapur dan kering. Tapi kemudian kolonial datang membawa kultur stelsel, membawa tembakau ke Madura, dan itu pada tahun setelah kemerdekaan, itu menjadi komoditas yang menjanjikan. Hubdi Yong datang pada saat yang tepat, ketika di mana tembakau Madura, memiliki tempat khusus dalam industri kretek di Indonesia, dan permintaannya menjadi sangat-sangat tinggi. Disitulah akhirnya muncul juragan-juragan, orang kaya baru, Nufu Rishi, yang akhirnya dia, mereka memiliki pengaruh yang sangat kuat di tingkat lokal. Jadi Hubdi Yong meneliti bagaimana sebetulnya hubungan antara komoditas yang muncul ini, tembakau, dengan kelas sosial baru yang muncul, dan bagaimana mereka mengkoordinasi kekuatan sosial dan politik mereka dalam tingkat lokal. Dari situ saya merasa menarik sekali gitu. Wah ini menarik sekali gitu. Para juragan-juragan ini ketika ditarik dari sebenarnya antropologi, bagaimana mereka hidup, bagaimana jejaring ekonomi mereka, bagaimana jejaring kekerabatan mereka, bagaimana mereka menempatkan diri di masyarakat, itu menjadi sangat menarik. Masalahnya, dalam penelitiannya tahun 1972, Hubdi Yong Alpha, untuk mendokumentasikan juga arsitekturnya. jadinya Hubdi Yong hampir menguliti semua aspek sosio-antropologis di dua desa ini, tapi dia tidak melakukan dokumentasi arsitektur. Karena memang dia tidak punya latar belakang arsitek. Awal tahun 2015, Hubdi Yong sempat datang ke Surabaya, dan kami sempat berbincang-bincang gitu, saya mengutarakan keinginan kami, untuk melakukan pendokumentasi di dua desa tersebut. Lalu, dia tanya gitu, dengan sangat polosnya, emang apa menariknya rumah-rumah juragan itu? Emang apa uniknya rumah-rumah juragan itu? Saya tahu rumah-rumah itu, sejak rumah-rumah itu dibangun. Tahun 1971, 1972, rumah-rumah itu baru dibangun. Jadinya, memang jengki di Madura ini, yang kami data, itu sedikit telat. Ketika jengki di Jawa, dan di tempat lain di Indonesia, itu mulai muncul, mulai tumbuh dari tahun 50, pasca kemerdekaan, sampai tahun 60, puncak-puncaknya, jengki di Madura baru tumbuh sekitar 65, ketika G30 SPKI, sampai 75. Jadinya memang ada keterlambatan di situ. Pada saat Hubdi Yong melakukan penelitian, tahun 71, 72, itu masa puncak-puncak kejayaan para juragan tembakau, dan itu adalah masa-masa di mana rumah-rumah itu, beberapa rumah dibangun. Tapi dia tidak melihat sesuatu yang istimewa. Ya, biasa orang kaya membangun rumah yang makrung-makrung, rumah yang mewah, itu biasa bagi dia. Tapi begitu saya beritahu tentang langgam jengki, bagaimana jengki tumbuh dan berkembang di Indonesia, dia baru mulai, oh ini menarik gitu, bagaimana jengki muncul sebagai ungkapan identitas. Sebagaimana yang tadi sudah diterangkan sama Mas Cahyo, pemukiman tradisional Madura itu tipenya tanian lanjeng. Itu tipe tradisional gitu ya, jadinya rumah orang tua, disambilnya ada rumah anaknya, rumah anaknya, rumah anaknya, jadi memanjang begitu. Apa namanya, petanya ya, layoutnya itu memanjang gitu. Nah, tapi begitu muncul satu kelas sosial baru ini, para juragan tembakau, itu dia, mereka seakan-akan ingin menunjukkan bahwasannya, saya punya identitas baru, saya kelas sosial baru, saya bukan petani, dan saya ingin menunjukkan itu salah satunya melalui arsitektur. Bagaimana akhirnya muncul bangunan-bangunan itu di Madura, itu salah satunya karena ada motivasi untuk menunjukkan identitas mereka. Nah, bagaimana rumah-rumah ini bisa datang, atau gaya-gaya jengki ini bisa diserap di Madura, itu yang menarik bagi kami. Jengki masuk ke Madura karena, apa namanya, satu hubungan dagang ya, hubungan ekonomi. Juragan-juragan ini, awalnya mereka tidak memiliki rumah-rumah jengki, tentu saja gitu kan, tapi mereka melakukan hubungan dagang, ke Surabaya, ke Kudus, ke Malang, ke Semarang, dan mereka melihat kecenderungan orang-orang kaya pada masa itu, di Semarang, Kudus, Surabaya, dan sebagainya, itu bangunannya adalah jengki. Lalu mereka foto rumah-rumah itu, lalu mereka datang ke Madura, ke Sumenep, lalu mereka meminta dari foto-foto itu untuk diterjemahkan, oleh para ahli-ahli bangunan lokal, yang ternyata mereka tidak memiliki latar belakang arsitek. Mereka rata-rata adalah para haji dan kiai. Jadinya beberapa nama yang kami kumpulkan, desainer dari rumah-rumah jengki yang kita lihat, itu desainernya atau perancangnya itu adalah para kiai dan para haji. Ada dua nama, Haji Rasul dan Haji Ra'uf, itu adalah dua orang yang merancang bangunan-bangunan yang ada di KPD. Mereka tidak punya latar belakang arsitektur, mereka tidak punya latar belakang merancang, tapi mereka yang membangun itu. Dan kita bisa bayangkan bagaimana mereka menerjemahkan dari selembar foto, selembar gambar yang sifatnya dua dimensi, itu menjadi bangunan terbangun, menjadi rancangan terbangun. Di situ ada eksperimentasi, di situ ada percobaan-percobaan yang dilakukan oleh para arsitek lokal ini. Sebagaimana kita tahu, jengki tidak punya patron. Maksudnya gaya ini menyebar di banyak tempat, membawa konsekuensi-konsekuensi lokalnya sendiri, dan bisa dikatakan architecture without architect. Maksudnya tidak ada patron atau arsitek yang resmi. Itu bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan, konon katanya para anemer juga melakukan perancangan rumah jengki di Jawa. Di situ lapisan-lapisan sejarah sosialnya mulai menarik bagi kami, dan akhirnya setelah kami terjun, kami mendapatkan lebih banyak data lagi. Saat itu saya ingat, saat bertemu dengan Hubde Yong, dia menyarankan, di antropologi ada satu pendekatan, satu pendekatan kajian, yaitu material culture. Jadi bagaimana melihat satu kecenderungan kebudayaan, itu melalui artefak-artefak, atau peninggalan-peninggalan material, dari sebuah kebudayaan. Akhirnya melalui pendekatan itulah kami melakukan kerja lapangan. Jadi kita tidak hanya melihat arsitektur sebagai sebuah arsitektur saja, bagaimana arsitektur dari segi estetis atau teknis saja, tapi kita juga melihat di baliknya itu bagaimana kejadian-kejadian, atau kondisi sosial, ekonomi, sosio-antropologi tertentu menimbulkan, atau memunculkan satu corak arsitektur tertentu juga. Di situ kita mulai menghubungkan, bagaimana arsitektur jika dibaca melalui kacamata antropologi, atau melalui kacamata material culture. Makanya kita juga mengumpulkan di rumah-rumah juragan itu foto-foto, tidak hanya foto-foto bangunan mereka, tapi juga bagaimana material culture mereka saat itu. Bagaimana juragan mengumpulkan banyak mobil, jadi mereka sangat kaya, dan beberapa juragan mereka memiliki koleksi mobil keluaran Amerika dan Eropa. Beberapa juragan lainnya mereka punya kecenderungan-kecenderungan yang sangat-sangat modern. Maksudnya kita mengenal Madura sebagai pulau yang sangat Islam, atau sangat tradisional. Tapi sebetulnya dari kehidupan para juragan, foto-foto para juragan, kita bisa melihat bagaimana kehidupan mereka dulu itu sudah sangat-sangat modern. Ada satu foto milik Haji Hasan Basri, pulang tahun anaknya yang ke-17, maksudnya anaknya yang nomor 2 atau nomor 3 berusia 17 tahun, itu mereka melakukan dansa-dansa dalam rumah-rumah mereka. Jadinya mereka Islam, tapi mereka juga berdansa. Dalam artian memang pola-pola pikir mereka itu sudah sangat modern. Atau ada salah satu anak juragan menikah, itu mereka mengundang Soneta, mereka juga mengundang Pretty Sisters, dan mereka mengundang Akaben. Kita bisa membayangkan Akaben main di Madura pada saat itu gitu ya. Seperti apa gitu. Padahal para juragan-juragan ini di sisi yang lain, mereka juga pendonor, atau mereka juga yang memberikan duit untuk membangun Al-Amin, pesantren terbesar dan termodern di Madura saat ini. Jadi itu ada dua sisi kehidupan yang menarik, lapisan-lapisan sosial antropologi yang menarik bagi kami untuk di jejak di luar teknis dan estetis arsitektur itu sendiri gitu. Saya juga pengen berbicara, saya juga pengen menyampaikan bahwasannya peserta residensi yang kemarin datang, yang kemarin ikut meneliti, itu cukup menarik juga mereka mendapatkan sudut pandang-sudut pandang yang menarik di lapangan. Jadinya dua di antaranya hadir di depan kita kali ini, ada Darman, beliau dari Kendari, ada juga Faik dari asli anak asli Sumeneb gitu ya, dan ada juga dua lainnya, ada Wilfried dan dari Flores, dan satu lagi Eka dari Bali. Mereka memperkaya temuan-temuan kami di lapangan, contohnya nanti mungkin Darman bisa bercerita lebih lanjut bagaimana sebetulnya ketika bangunan mereka tampak sangat modern di luar, secara fasad, tapi sebetulnya pola pikir mereka dalam mengatur ruangan, itu sangat-sangat tradisional. Pola pikir mereka itu sebetulnya sangat tradisional, mereka punya dapur, tapi mereka nggak punya ruang makan gitu ya. Karena mereka terbiasa di Tanian Lanjeng, itu mereka punya dapur, dan mereka bisa makan di manapun, mereka bisa makan di musola, mereka bisa makan di kamar tamu, mereka bisa makan di pelataran rumah, dan sebagainya. Dan itu akhirnya terbawa hingga saat mereka membangun rumah yang coraknya modern gitu ya. Di luar tampak modern, tapi sebetulnya ketika kita jelentrehkan bagaimana mereka berpikir tentang ruang, itu mereka sangat-sangat, masih tersisap pola pikir tradisional di sana gitu. Kita bisa melihat akar kemaduran itu juga cukup kuat gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, lebih banyak nanti kita bisa ngobrol, selebihnya akan saya berikan kepada Faik mungkin sebelum ke Darman, saya berikan kepada Faik untuk bercerita tentang latar belakang sosial dan kebudayaan di Madura. Silahkan. Perkenalkan saya Faik, asli Semenep gitu ya. Kebetulan di program residensi Cengki Madura ini, saya bertukas sebagai asisten peneliti, membantu teman-teman peneliti, ada Mas Darman, ada Mas Wilfried, sama Mas Eka. Di sini saya jelaskan aja ya proses dari awalnya, karena waktu residensinya cuma hanya dua minggu. Jadi selama minggu pertama, kebetulan kita lebih ke olah data dulu, mencari, memperkuat lagi temuan-temuan awal yang pernah kita temukan setahun sebelumnya. Dari pertama hanya terdapat tiga sampai empat rumah, setelah sampai akhir residensi, itu ternyata ada sepuluh. Bahkan setelah itu, setelah selesai residensi, itu ternyata banyak lagi gitu temuan-temuan menarik tentang Cengki ini. Bukan hanya di dua desa, yakni di KPD sama Prenduan saja, tapi ada di desa-desa tetangganya. Juga bahkan di kota Sumenep pun sendiri, ada beberapa bangunan yang pengaruh Cengki. Tapi Cengkinya tidak sekuat dari dua desa itu, di KPD sama di Prenduan. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang profil dua desa ini ya, desa KPD dan Prenduan, di mana dua desa ini jauh dari pusat kota, pusat pemerintahan, sekitar 30 menit dari kota Sumenepnya sendiri, dan 30 menit juga dari kota Pemekasan. Jadi di pinggiran banget, di pinggiran kota, ternyata di sana terdapat orang-orang kaya baru gitu ya, sampai bisa membangun rumah modern seperti itu, dan gaya hidupnya pun mengalahkan kehidupan di kota Sumenepnya sendiri, pada eranya, sekitar tahun 1970 sampai 80-90-an gitu. Saya kembali lagi ke program, di minggu pertama gitu ya, kita olahlah data dulu di sana, mengunjungi rumah-rumah yang sebelumnya sudah disurvey gitu, ternyata setelah tanya-tanya lagi ke masyarakat sekitar, ditunjukkan nih banyak rumah-rumah jengki. Di sana saya kategorikan itu ada tiga rumah, dari yang rumah jengkinya paling menarik, ada yang sedang-sedang saja, sampai yang pengaruh jengkinya itu dikit gitu loh. Terus di minggu kedua, kita lebih ke penelitian secara asetekturalnya, di mana ada pengukuran ruang, juga menggambar gitu, lebih ke teknisnya gitu. Terus juga sampai bikin ininya sih model-model tiga dimensinya. Di sana sampai kita bisa melihat antara perbedaan bangunan yang dulu gitu, sama kondisi yang sekarang. Dari 10 rumah jengki yang ada, itu hanya beberapa rumah jengki saja yang kondisinya masih masih asri lah. Hanya tiga gitu, hanya tiga rumah. Dan selebihnya banyak sekali bangunan-bangunan jengkinya yang sudah memang tidak terawat karena kondisi sosial ekonominya juga sudah menurun juga. Dan ada juga yang beberapa terawat, tapi apa ya? agak berubah juga gitu. Terus mungkin kalau lebih ke detail aset totalnya Mas Darman nanti bisa jelaskan aja. Lanjut. ada slide jadi mungkin bisa terbantu ketika menjelaskan. Ini mas di belakang? Oke. Pertama, dari mendengar paparan dari Mas Cayo, IAI, saya kembali berpikiran bahwa memang ini program yang bagus menurut saya. karena saya pribadi juga melakukan dokumentasi seperti itu hanya lebih sebagai inisiasi aja. Jadi tanpa dukungan, dana, dan lain sebagainya ya inisiasi cari-cari sponsor dana kantong pribadi gitu. Nah dan saya rasa keinginan ini klop dengan program IAI untuk pendokumentasian. Jadi saya ketika ditawarkan dengan IOS untuk ikut program ini, saya mengiakan gitu. Dan jadilah seperti hari ini duduk sini. Tapi saya berpikir begini, ini kan namanya program residensi ya. Pengetahuan saya tentang residensi itu seseorang katakanlah seniman atau dia arsitek atau apa penulis dia di invite untuk datang ke satu kota di mana. Dia diberikan kebebasan ya merespon apa yang akan dia buat gitu. Sementara di sini kita tuh sudah diberi kantor. Kita harus ngapain outputnya seperti apa gitu. Jadi saya pikir dengan waktu dua mungkin alasan dua minggu itu juga mungkin perlu dibatasi gitu. Sehingga outputnya jelas lebih terarah. Hanya saya pikir mungkin namanya bukan residensi. Tapi dia lebih ke program pendokumentasi arsitektur saja. Itu aja namanya. Mungkin ya. Jadi kalau residensi menurut saya itu waktunya sebulan, dua bulan gitu kan. Ini dua minggu. Nah dalam dua minggu ini kalau menurut saya ya itu kenyataan di lapangan dengan apa yang diidealkan itu memang agak berat gitu. Minggu pertama kita hai hai Minggu kedua kita sudah harus berpikir kita mau ngapain gitu. Dan inilah yang akan saya bagi dari dua minggu gini gimana sih oh oke sih. Nah saya cerita ini program yang gampang-gampang susah gitu. Kalau menurut saya berdasarkan pengalaman gampang kalau cuma foto-foto terus kita ya seperti itu dokumentasi foto-video jadi gitu. Susahnya adalah ketika kita menganalisanya gitu. Dan saya cenderung kalau menurut saya ya melihat arsitektur itu udahlah gak usah bangunan menurut kehidupannya itu yang lebih-lebih menurut saya yang lebih enak gitu di kaji. Dan sebenarnya tadi Faik bisa cerita banyak di situ. Saya sedikit saja arsitektur. Arsitektur itu menurut saya ya udahlah bangunan terus kalau dianalisa mungkin lebih inilah kehidupannya itu tadi juragan. Ini saya akan perlihatkan sedikit saja mungkin jadi setelah saya baca kembali dari Abidin Gusno yang di buku tegang bentang mengacu di situ menurut dia gerakan arsitektur modern di Indonesia sering diasosiasikan dengan era tahun 50 hingga 60 gitu ya ditandai dengan adilnya sejumlah praktik arsitek di pasca kolonial gitu. Jadi seperti yang dijelaskan Ayos tadi kehadiran Jengki di Madurat mungkin agak telat sekitar 70 tapi kota-kota yang lain di Jawa dia mungkin 50 60an jadi saya kategorikan kita berbicara mengenai periode waktu dia masuk di era yang dia diasosiasikan sebagai era gerakan arsitektur modern di Indonesia seperti itu ya dia sering absen dari penjelasan seperti itu kemudian yang sering banyak dikutip mungkin dari Pak Joseph mengulirkan wacana arsitektur Jengki menurut Pak Joseph itu muncul sebagai akibat dari hengkangnya arsitek-arsitek Belanda pasca kemerdekaan kemudian lulusan ST mengambil ahli posisi sebagai perancang kemudian dengan keterbatasan pengetahuan mereka didorong oleh semangat anti kolonial seperti yang tadi munculnya bentuk-bentuk perlawanan yang ganjil jadi bentuk-bentuk Jengki sebenarnya mungkin ya kolom yang penyanggai miring dinding luar bergambar jendela ya mungkin bentuk dari perlawanan yang itu tadi ya hanya saya pikir itu kok kayaknya style saja gitu datang dan pergi terus apa gitu ya coba saya cari-cari lagi gitu ini sebenarnya apa sih ini mau dibahas apa gitu kok hanya style gitu enggak lah kan jadi saya coba cari literatur dari Ayos ya beberapa ada tugas akhir dari kemas Ridwan ya terus beberapa makalah yang cenderung mengulas itu dari segi bentuk gitu bentuk terus ya dari tampilan seperti itu nah oh ya nah penelitian sederhana ini sederhana karena memang dua ya seminggu lah seminggu yang sebelumnya kan hai hai gitu enggak lah maksudnya perkenalan gitu hai itu maksudnya perkenalan wilayah gitu ya penelitian sederhana ini mencoba melengkapi tulisan yang telah ada gitu yang tadi dengan menganalisis korelasi bangunan yang hadir di era awal arsitektur modern dengan tradisional yang baru ditinggalkan gitu jadi apa hubungannya di periode itu ya kalau yang dan sebenarnya ini baru coba-coba gitu nanti bisa di sesi yang kedua kita bisa diberi ini lagi ya sama pembicara yang berikutnya kemudian ini petanya ada dua dia di pesisir ya lokasinya Perenduan dan KPD dua desa kita berbicara rumah itu memang sebagai ekspresi yang mempunyai jadi seperti yang Ayos jelaskan tadi ini juga saya membantu kita melihat bagaimana masyarakat Madura itu menerjemahkan bahasa modernitas dalam konteks lokal gitu ya seperti tadi meski tampilan luar bangunan terlihat modern namun pulau ruang dalam begitu bersahabat dengan tradisional lokal tas tanian lanjang saya akan melihatkan ini dimana dimana sih oh kesana ini kurang jumlah bangunannya itu jumlah rumah itu ada 10 gak semua gak semua ini ya gak semua kita bahas ada beberapa yang memang ketika kita masuk itu agak gak ada orangnya seperti itu ada yang welcome seperti itu ada yang orang tertutup orangnya di Malang gitu jadi kita coba ambil 3 rumah sebagai bahan kajian kita coba kaji ada arsip-arsipnya juga kita kumpulkan kita coba kita coba aduh ini remote ini remote dimana oh iya yang saya coba perlihatkan dulu tadi ini tandian lanjang yang dia posisinya di desa guluk-guluk di pegunungan kenapa saya coba lihat ini karena seperti kita jelaskan mungkin ada memori di pola ruang tradisional mereka jadi seperti ini ini di sebelah kanan itu rumah di depannya itu penopo nah mereka membangunnya itu bertahap jadi ketika rumah pertama itu mereka sudah berkeluarga mereka punya keturunan mereka akan bangun rumah di sebelah sebelah baratnya itu akan 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 terus dibangun seperti itu ketika mereka punya anak-anak lagi gitu biasanya deretan ini sampai 4 4 buah rumah gitu selalu ada di di barengi dengan pendopo di depannya gitu pendopo depannya ini biasanya digunakan untuk tempat menerima tamu kemudian ruang untuk bersosialisasi kerembuk bareng seperti itu sedangkan rumah itu lebih ke area perempuan ya Faiz ya bener ya ibu-ibu gitu seperti itu pembagian itu ada di di pembagian secara laki-laki perempuan itu jelas gitu kemudian di ujung sebelah barat itu adalah langgar mungkin dalam masin isinya musola ya musola yang itu di sebelah timurnya sini adalah kandang nah pola-pola seperti ini kalau dilihat dia sangat cair terbuka seperti terbuka terbuka seperti itu coba saya perlihatkan dalam seperti ini ini sangat terbuka sekali kemudian seperti pendopo seperti umumnya gitu kemudian ini pendoponya tempat tidur tempat tidurnya seperti ini jadi gak ada sekat gak ada sekat seperti ruangan gitu ya gak ada ini nah ini ruang antara ketika kita mau ke belakang gitu dari ruang depan tadi yang tempat tidur kemudian ini ada ruang celah antara seperti itu ini ruang makan ya kalau salah makan kemudian di belakangnya itu ada dapur seperti itu jadi polanya ruang depan kemudian ada spas ada jedak dan ruang dapur ini kamar mandi kalau di belakang jadi kamar mandi terpisah di belakang mungkin kalau di analisa itu kan higienis seperti itu kemudian coba kita lihat contoh ya beberapa rumah yang saya coba perlihatkan ini rumah Haji Hasan Basri lokasinya di desa Kapedi Semendit Madura dia ini kalau kalau di dua minggu awal eh dua minggu penelitian gitu minggu awal minggu pertama itu kita lihat ini kita mau ngapain ini gila ini si ayah sini kasih kerjaan dokumentasi gitu kolomnya kolom ya oke lah kalau di foto terus di upload facebook banyak yang like banyak yang tapi untuk apa gitu kan gak tau kita pusing lah akhirnya saya coba-coba mencoba menganalisa kembali yang ruangan tadi seperti itu coba kita lihat ruangan dalamnya siapa tau ada sesuatu yang bisa kita pelajari gitu yang di balik kulit gitu nah ini oh iya saya perlu terima kasih ya ini gambar yang gambar ini Niti dia mahasiswa itu orangnya ada di belakang sana jadi kita perlu mengapresiasi juga nih kerja-kerja mahasiswa oke lanjut lagi kalau diperhatikan ini ada suratnya rumah ini ketika saya pertama kali datang anaknya bilang gini ibu saya tidak pernah menerima tamu di rumah ini dia selalu terima di luar itu menandakan apa bahwa ternyata pendopo di depan rumah itu ternyata memorinya kembali gitu jadi dia gak pernah menerima tamu dalam rumah gitu jadi ini gak ada ruangan tamu gitu jadi penyusunan ruangan itu ya dia kira-kira gitu mungkin membawa memori itu kemudian dari ruangan kamar ini kamar ini kamar ini kamar ini ada pintu dalam lagi mungkin kalau saya melihatnya ya ada pintu dobol gitu ini ada pintu masuk pintu lagi untuk pintu ke kamar sebelah gitu mungkin itu strategi untuk akrabkan hubungan antar saudara seperti itu mungkin ya itu coba saya baca dan sepertinya pulau tanian lanjeng gitu ya mungkin ini juga baru hipotesa ini kan seperti rumah pertama rumah kedua rumah ketiga gitu jadi ini ini mungkin ya pulau seperti itu yang di ini kemudian ini masuk ke belakang seperti yang tadi kamar tidur yang di kamar tidur yang di tanian lanjeng yang ada bapak-bapak tadi itu mungkin disini dia posisinya kemudian dia jalan ke belakang ini adalah ruang jeda ini ruang makan ruang makan kemudian ini adalah kamar mandi kamar mandi ini dapur gitu jadi secara tampilan fisik gitu secara mana sih buatnya secara tampilan fisik mungkin dia sangat modern terus tapi sebenarnya pola-polanya ya seperti rumah-rumah tanian lanjeng gitu dan kalau menurut saya memang bagusnya seperti ini ya dia kamar mandi terpisah higienis kemudian dapur mengalir udara seperti ini dapurnya ya dapurnya kemudian waduh ini ini ruang di depan kamar tidur ini kamar tidurnya tadi ini kamar tidur disini ruang waduh oke deh ini yang pintu yang tadi yang saya maksud disini saya perlihatkan lagi itu beberapa bangunan dari 10 rumah tadi memang terlihat dari luar itu tidak ada perubahan jadi mereka merawat seperti itu dipertahankan bentuknya seperti itu tapi ada juga yang di dalam di dalam ruang di dalam rumahnya itu sudah terskat-skat gitu karena pembagian waris jadi juragan biasanya gitu kan tajir bagi waris gitu ada satu rumah contohnya dia sudah dibagi waris ketiga anaknya jadi pulang ruang dalamnya agak sulit dibaca ketika kita masuk kenapa agak sulit memang dia sudah sekat-skat gitu terputus tidak mengalir ini dimana perubahan yang terjadi pada bentuk luang mana ini oh ini seperti ini saya kasih contoh ini tanian lanjang rumah rumah temannya baik sebenarnya yang di dalamnya dia sudah sekat-skat gitu ini sebenarnya terbuka open sebenarnya ini open hanya dia karena kebutuhan gitu kemudian dia sekat perubahan ini yang kemudian aduh mana nih aduh gitu sorry ini masalah masalah alat nih jadi yang tadi seperti itu contoh yang di tanian lanjang seperti itu perubahannya ada sekat-skat dalam ruang nah ini contohnya di bangunan jengkinya ini rumahnya Pak Kamil dia dari luar tampaknya gak ada perubahan gitu paling ini paling ini si kaca ini perubahan awalnya kan hasilnya gini nih nah tapi di dalam ruangannya itu sudah wah ini cekdanya ini oke nah dalam ruangannya itu dia sudah sudah diskat gitu jadi ini area wilayah anak pertama ini anak terakhir anak bungsu ini anak oh ini anak bungsu ini anak anak tengah gitu kalau gak salah jadi kebutuhan itulah yang kemudian membuat pola ruang kalau yang saya baca ya dia sesuai konteks dengan kebutuhan zaman dan lain sebagainya gitu aduh ini kacau ini gila si ayo sudah ketau aja nah seperti ini kayak ini ini kan lubang angin ya kalau ada lubang angin di atasnya itu harusnya disini ada pintu nah disini gak ada pintu jadi ya ini sudah perubahan seperti deskat ini juga harusnya keluar nih ada perbedaan gradiasi warna ini dia harusnya ke ruang sebelah jadi deskat jadi ini menjadi area anak bungsu seperti itu perubahannya rumah jengki kemudian aduh next gila ini aduh nah ini ini foto rumah aslinya kalau diperhatikan di sebelah sini belum ada tambahan ini di di sebelah sini tadi itu batasnya si slide sebelumnya rumah ini rumah untuk area sebelah sini untuk anak paling tua tapi dia tambahin lagi di sebelah sini nah ini penambahannya dia tambahin bentuknya tidak jengki bentuknya ya yang penting jadi aja gak hujan gak apa itu udah selesai gitu dan mikirin bisnis aja mereka menurut saya harusnya begitu dia tetap ini kok bisnis ini tembakau eh tembakau ini seperti ini ini perubahan ya karena seperti itu butuhan tambah mandi jadi ya ditambahin harusnya ini simetris dia ini ada kerawang similat kerawang jadi seperti itu kenyataannya rumah jengki yang ada di pameran itu yang bagus-bagus cukup kayaknya karena waktunya mungkin gak banyak silahkan kembali saya mau nambahin ya sekedar tambahan mungkin pameran ini kami beri judul juragan style karena pada saat ada kerja lapangan gitu kami sempat berbincang gitu kira-kira penyebutan atau penamaan jengki itu sebenarnya dari mana gitu kenapa ada nama jengki dan siapa yang pertama kali menyebut jengki gitu dan disitu kita mulai mencoba untuk mengkritisi penggunaan kata jengki yang sudah diterima secara luas gitu ya padahal menurut kami belum dikaji secara tuntas juga gitu jengki ini belum dikaji secara tuntas bagi kami karena secara historiografi posisi dia dalam peta arsitektur Indonesia dimana dan apa pentingnya gitu itu itu perlu di di apa ya di mungkin perlu banyak dikaji lagi tentang jengki di Indonesia dan kami merasa bahwasanya sebutan jengki sendiri sangat arbitrar gitu ya maksudnya mana suka kenapa disebut jengki kenapa gak disebut yang lain itu sama mungkin kayak jeprut gitu ya kalau di Bandung ada kata-kata jeprut gitu kan pokoknya gak jelas agak mengseli jeprut gitu nah mungkin jengki pada awalnya arbitrar juga gitu mana suka jengki lah ini jengki gitu nah makanya dalam perjalanannya yang bikin 3D tadi namanya Niti dan Niti sempat dalam ngobrolan-ngobrolan gitu sore-sore hari wah juragan style nih gitu dan kita merasa itu adalah satu ide yang bagus gitu ya untuk memberikan penamaan baru kepada satu kluster gaya yang spesifik karena dia mengandung satu fungsi dan satu apa ya satu asbabunuzul yang spesifik kenapa gak kita memberikan nama baru kepada kluster ini sebagai juragan style gitu jadinya itu adalah asal mula kata juragan style jadi ya pameran ini bersifat on working project jadinya kami menerima banyak sekali masukan pada hari ini kritik saran kira-kira harus ditambah dimana dan sebagainya untuk kami sempurnakan nanti pameran berikutnya yang ada di Surabaya sekitar awal tahun jadinya kami butuh banyak masukan butuh banyak saran dalam pengembangan pameran dan penelitian ini dan kami butuh sekali banyak masukan dari saudara-saudara yang hadir disini mungkin itu aja tambahan dari saya saya kembalikan kepada moderator oke terima kasih oke cukup menarik ya dari tadi saya pribadi sebagai di bidang sama masjahnya saya dari Yai Nasional badan pelestarian aja merasa menarik ya melihat paparan ini berdasarkan dari proses residensinya kemudian tadi mas Ayos mengenai kurator pamerannya dengan latar belakangnya pasti akan menjadi banyak pertanyaan dari kita saya sendiri ada banyak pertanyaan tapi saya persilahkan kepada teman-teman disini saya buka dua session setiap session ada tiga pertanyaan oke silahkan sebut nama dan dari mana ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Pak Tayasin basic saya arsitek dari YSTN saya alumni tahun tahun tua tahun 90-an apa mas Fatah Yassin kebetulan ini tadi saya lihat masalah residenisi itu di Madura saya asli Madura dari Sampang Pemakasan kebetulan juga saya juga dilibatkan menjadi arsitek konservasi cuma saya hanya menambahkan saja halangkah baiknya penelitiannya harusnya lebih dalam lagi sebelum dipaparkan bicara residenisi saya sebagai orang asli Madura di Sampang memang rasanya kayak ketinggalan zaman padahal disana beberapa tempat di Indonesia di Sumatera Jawa Bali Kalimantan itu sebenarnya di Indonesia sangat banyak sangat banyak sekali itu ya saya gak tahu istilah jengki itu menarik atau tidak tapi faktanya budaya dan dunia arsitek Indonesia itu sangat kaya nah saya kembali ke Madura karena yang saya pahami di Madura itu di Sampang itu saya punya rumah rumah kakek saya itu dibangun 1902 itu bergaya Cina saya punya fotonya disini itu dibangun 1902 di sebelah lagi kakek saya punya rumah bergaya kolonial dan rumahnya itu hampir 500 ribu meter itu berpetak-petak rumah induk dapur kamar mandi musola yang mungkin agak berbeda dengan yang ada di kasus yang di Sumeneb di rumah ini saya kami juga punya rumah itu wah sayangnya sekarang sudah dibongkar nah saya berpikir waktu itu waktu saya kesana kenapa kok gak ada orang Jawa Timur yang mendokumentasi apakah itu diperuntukkan untuk arkeologi kah ataukah untuk konservasi kah karena banyak rumah-rumah yang masih perawan lah kalau orang Jakarta bilang disana itu sangat tidak terawat di rumah saya yang di sampang itu itu rumah gaya Cina itu jatinya itu masih bagus cuman di asal yang penting dari teman-teman bilang itu yang penting dicet aja lah kayu jati asli pak dicet pak plafon asal dicet gitu dan tempat tidur interior itu pak disampang di madula karena disana hawanya panas nyamuk banyak pak itu hampir semua pakai kelambu kelambu walaupun pakai jati bahkan ada tempat tidur dari besi inti yang mau saya sampaikan adalah teman-teman arsitek galilah kekayaan Nusantara ini sebanyak mungkin untuk mungkin entah dibukukan didokumentasikan untuk diperuntukkan untuk perkembangan ke depan itu saya minta digali lebih lagi saya selaku orang Jawa Timur ada teman-teman ada di tes ini galilah Jawa Timur ya mungkin dari daerah lain Sumatera juga kaya di Padang di Bukit Tinggi di Medan banyak rumah-rumah yang perlu digali khusus untuk residenisi mungkin itu saja saya persempit ya untuk masukkan supaya teman-teman gali lagi lah gitu ya terima kasih pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada lagi yang lain tadi sesuatu tanggapan silahkan selamat siang saya mitu temannya Cahyo latar belakang saya arkeologi antropologi kebetulan saya pemerhati asitektur lama saya tertarik sekali justru mau lihat simple aja kenapa ya betul situasi Jengki mungkin gak gak hanya Madura tapi kenapa di Madura itu apakah ada garis benang merahnya loncatan dari sebelum 70s itu ya Jengki ke area era sebelumnya misalnya dari sisi apa dari sisi layout dari sisi atap maupun interaksi budaya walaupun memang katanya belum lengkap tapi andai kata ada benang merahnya karena pola pola masuk ke area bangunan modern apalagi setelah 60 itu menurut hemat kami beberapa pulau terkait data arkeologi yang bersinggungan antropologi dan segala hal itu suka ada benang merahnya nah ini saya tadi belum melihat sih ini red line-nya itu ada gak terutama karena kalau sekedar info aja dulu ya intro Madura itu kekuatan kepada kerajaan abad-abad silam itu lumayan gitu loh dasyatnya dan pengaruh-pengaruh setelahnya waktu loncatan modern itu menarik karena situasi itu saya amati juga misalnya di Banyuwangi Pasuruan beberapa kota yang masih punya akar-akar lokal lokal jenius itu begitu masuk pengaruhnya modern apalagi tadi menarik bahwa beliau para pemilik nih adalah kiai-kiai asli kebetulan saya juga ada darah Madura jauh buyut saya orang metropolitan tapi darahnya pamekasan juga jadi saya juga agak interest personal sedikit dan jangan lupa keraton Sumenep disitu itu itu menarik dalam data kami secara arkeologi karena dia punya garis identitas yang juga unik nah jengki ini karena saya suka juga bangunan yang sangat art deco yang sangat 60's 70's itu ada gak benang merahnya kalau di kota-kota macam Jawa Tengah ada tuh sedikit-sedikit dan itu saya kaji juga pada atap sedikit misalnya pengen tahu kalau di jengki ini ada gak terlepas dari sisi konteks budaya yang udah pasti ada ya karena itu hunian rata-rata makasih oke mungkin sekalian satu kali satu lagi biar dikumpulin tiga oke mas baju merah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya danifir daus dari fakultas teknik jurusan arsitektur universitas merjubwana kan tadi saya pernah lihat di slide tuh ciri khas arsitektur jengki itu ada kolom kolom penyangganya miring itu yang pertama kedua dinding luar bergambar tiga jendela berbingkai miring keluar empat kanopi teras plat beton bergelombang dan yang kelima pucuk atap yang tidak simetris tapi menurut saya sih apa apa filosofi dari arsitektur jengki dan bagaimana tentang filosofi dari bentuk arsitektur jengki terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke sudah ada tiga mungkin langsung ditanggapi sebenarnya yang pertama lebih ketanggapan silahkan menanggapi juga dari mana dulu mas termen oke silahkan oh yang saya tanggapi salah satu yang pertama itu kurang dalam pertama yang memang waktunya dua minggu kalau diberi waktu lebih mungkin kita bisa lebih mendalam dan itu terkait dengan doang gitu nanti ayah yang menjelaskan soalnya kita ya seperti itu tapi keinginan terus kerja-kerja dokumentasi ya memang kita ya kerjain gitu dan ketemu lah dengan IAI ini bagus sekali itu saya tanggapi yang pertama kenapa gak terlalu dalam karena memang waktunya gitu yang kedua tadi yang secara bentuk ya mungkin atap apa-apa dan sebagainya minggu kedua malam apa ya baik mungkin malam selasa kita datang ke tukang yang dia membangun keribat membangun di beberapa rumah di perinduan eh kapedi dia kita ngobrol-ngobrol terus saya sempat nanya juga gitu menurut bapak gitu saya ingin tahu pendapat dia itu apa sih gunanya itu apa bumbungan ya kita bilang bumbungan aja gitu bumbungan yang agak keluar gitu tidak simetris gitu kan apa sih gunanya dia bilang menurut dia dia bilang ya itu apa hiasan gitu hiasan gak ada fungsinya gitu dan dia bilang itu ya tempat sarang burung-burung saya pikir kalau dia ada fungsinya gitu ya mungkin dia bisa lebih lebih fungsional katakanlah gak hanya hiasan tapi juga kita lihat di bumbungan atap di Tanian Lanjang gitu dia juga punya ini hiasan gitu ornamentasi gitu mungkin saya perhatikan mungkin semangat ornamentasi ini ya yang pengen di di ya pengen ditampilkan itu dengan bentuk-bentuk yang yang ya sesuai ekspresi mereka gitu mungkin ini juga baru menit ini kepikirannya enggak lah nah yang ketiga tadi mungkin Ayos yang bisa jawab ini kenapa itu karena mungkin terkait dengan itu ya filosofi kalau ngomong filosofi berarti ngomong nilai apa yang kira-kira dibawa oleh jengki kenapa ekspresinya muncul seperti itu gitu kan sejauh ini ada beberapa yang bilang ekspresi jengki itu datangnya dari Amerika pada saat itu ada pengaruh Amerika American style makanya kenapa namanya jengki dari kata-kata yang kira-kata dan sebagainya tapi ada juga yang menyebut itu sebagai narasi perlawanan terhadap gaya kolonial atau neoklasik gitu kan tapi seperti yang dikatakan Darman tadi ketika kami datang ke lapangan dan kami menemukan satu orang tukang yang memang pada saat itu ikut membantu membangun rumah-rumah jengki yang ada di Madura ini beliau cuma bilang ya itu cuma mainan aja kenapa apa namanya kanopinya dilekuk-lekuk kenapa atapnya tidak simetris dan sebagainya ya itu mainan aja juragan karena itu adalah juragan karena mereka banyak uang karena mereka punya kekayaan mereka bisa mengakses material dari Surabaya dan sebagainya itu jadi kayak semacam ekspresi mereka untuk berlebih-lebihan mereka punya yang kami perhatikan di lapangan mereka mereka cenderung punya punya keinginan untuk melebih-lebihkan sesuatu gitu contohnya seperti tekstur biasanya tekstur dalam sebuah rumah gitu kan ya terbatas gitu ya dipadu-padan satu atau dua tekstur dan itu selesai gitu cantik fungsional katakanlah mungkin gak fungsional tapi sebagai hiasan dia cukup bagus gitu tapi dalam beberapa rumah jengki yang kita perhatikan itu tekstur di luar bangunan fasadnya itu luar biasa kaya di bagian bawah teksturnya apa antar sampingnya apa di atasnya apa ada relief ada kerawang dan sebagainya jadinya ada ada apa ya semacam semacam tendensi untuk melebih-lebihkan untuk untuk memperlihatkan bahwasannya ini loh kami para juragan kami bisa melakukan itu jadinya kalau misalnya kita ditanya kira-kira nilainya apa gitu kemudian kami tidak bisa melemui lagi para juragan karena sudah sudah wafat tapi yang bisa kita temukan satu-satunya orang yang masih hidup adalah tukang-tukangnya dan mereka bilang rata-rata seperti itu ya itu karena mereka juragan aja karena mereka juragan mereka punya uang mereka punya kuasa mereka punya posisi di masyarakat sehingga mereka bisa melakukan mengeluarkan ekspresi pada bangunannya sedemikian rupa sehingga terlihat aneh unik menonjol dan tidak sama antara satu bangunan dengan bangunan yang lain jadi itu semacam ekspresi dari identitas kalau yang kami temui sih sejauh ini seperti itu mas tapi mungkin perlu dikaji lebih jauh lagi gitu nah terkait dengan apa namanya pandangan yang pertama mas Fatah dari Sampang kami menyadari sekali dua minggu tidak cukup untuk melihat satu apa ya satu kajian secara menyeluruh tapi kami dari awal meniatkan hal ini sebagai upaya dokumentasi awal yang nantinya bisa dilanjutkan oleh para peneliti lain atau para pegiat lain untuk mendalami mengkaji lebih jauh dari apa-apa yang sudah kita mulai jadinya kita hanya mengisi posisi karena selama ini belum didokumentasikan karena selama ini belum dikumpulkan aja arsipnya kami melakukan posisi itu dan selanjutnya barangkali nanti ada dukungan dana atau apa mungkin bisa kita perdalam atau sana yang tidak ada pun kita minimal memicu teman-teman atau para pegiat arsitektur lainnya untuk melanjutkan kerja-kerja yang sudah kami lakukan jadinya memang tidak diniatkan untuk memberikan satu gambaran yang menyeluruh tapi minimal kita memberikan satu tendangan awal atau starting point untuk memulai kerja-kerja dokumentasi yang lebih komprehensif lagi di masa yang akan datang ya Faik mungkin ada pandangan saya pengen nambahkan aja memberi tanggapan pada yang ibu siapa dari ibu mitu gitu ya tentang garis merah gitu sedikit gambaran mengenai desa perenduan ini bu kebetulan kalau dilihat dari sejarahnya dari tokoh sesepu masyarakat sekitar juga kebetulan daerah sana saya lihat agak berbeda bu dengan daerah Madura yang lainnya disana kebetulan lebih terbuka seperti itu masyarakatnya karena memang sejak dulu memang dia wilayah kerajaan juga ya tapi pada era kerajaannya juga daerah perenduan ini salah satu bandar terpenting juga artinya disini kan bandar pelabuhan gitu masyarakatnya sering lebih banyak berdagang gitu berinteraksi keluar jadi apa ya pemikiran-pemikiran modernisme gitu sudah terjalin sejak lama dan itu sampai terjadi pada eranya jahe-jahnya tembakau mereka sering berinteraksi keluar jadi akhirnya pola pikir mereka ya pola pikir orang luar meskipun masih ada mereka menganut falsafahnya orang Madura tetap dipakai gitu seperti buk pak guru ratol gitu artinya yang lebih ketatakrama mereka menghormati Kiai kenapa sampai akhirnya ketika mereka jadi juragan dia jadi donatur juga bangun pesantren unggah-ungguh juga ke Kiai gitu dan rumah juga ketika membangun rumah sampai dia menitikberakan juga pada hubungan kekeluargaan yang erat seperti contohnya tadi ketika di kupas salah satu rumah sampai ada sekat-sekatnya gitu itunya iya cukup mungkin iya mungkin seperti ibu masca ibu saya terjawab terima kasih saya terjawab saya share sedikit aja satu menit karena apa yang kami temukan di luar itu begini, walaupun dia wujudnya semodern apapun, kalau masih ada transisi sebagai local genius itu justru ini yang menariknya karena mereka juragan juragan tetap saja mereka punya jiwa jiwa lokal itu istilah saya selalu pada penelitian saya jiwa lokal itu tetap ada, butuhnya tadi ada situasi ketika masuk ke dalam ruang identity ya itu gak bisa, karena kalau saya lihat cuma dua itu kan masalah fungsional sama cita rasa ya, seperti garis pendekatan-pendekatan Romo Mangun pada identity, nah ini menarik nanti saya akan telusuri langsung berurusan dengan Anda karena itu pasti punya garis kepada transisi pinggiran Jawa Timur, beberapa area pesisir yang masih masuk juga kepada loncatan-loncatan tanda petik modern, dan saya agak surprise juga kalau kejutan buat area Madura saya belum pernah masuk ke Madura untuk area yang modernnya tapi udah agak curiga karena ada transisi dagang para dagang itu udah mix bineka kepada semua area apalagi Madura itu terkenal mereka sangat luar biasa dari sisi dunia bahari dagang dan semuanya, jadi juragan itu betul-betul juragan kita tahu tuh identity-nya Madura dari sisi itu dan dia udah dasyat dari abad jadul abad 12 loh itu Madura begitu modern masuk berarti dia serta-merta kayak tadi masnya bilang dia bermain-main karena duit berkelimpahan tapi Madura berarti keren juga ya dia mau explore keren dia tuh, saya gak sangka karena posisi para kiai dan positioning dia dari Majapahit ketika masuk Mataram baru Islam itu berarti ada sesuatu transisi gaya hidup terima kasih dan itu saya dapat clue-nya nanti kita catatan itu ya kita teruskan di luar ini terima kasih banget terima kasih saya mau menanggapi secara umum mengenai penanya pertama sekaligus semuanya jadi memang kita berinisiatif itu memulai Pak tanpa menunggu segala sesuatunya sempurna waktu merancang program ini kan ada hitung-hitungannya ya kalau mau ideal memang hitungannya bulan residensi itu menginap tinggal di masyarakat mendokumentasi secara utuh itu memang hitungannya bulan Pak minimal kayaknya sebulan, satu, sebulan setengah begitu tapi apa daya memang budget memang harus menjadi ukuran sehingga tapi jangan menyurutkan semangat ketika budgetnya kurang kita gak melakukan kegiatan gitu kan jadi saya lebih dimulai saja kekurangannya istilahnya pasti akan ada persis berikutnya tapi setidaknya ketika memulai itu kita sudah meng-announce kepada halayak atau publik bahwa ada sesuatu yang harus kalau kita tidak sempurna maka ada orang yang akan lebih menyempurnakan kemudian begitu Pak jadi bagi kami kita memulai dari apa yang ada dan ini dan kita pun sadar bahwa ini bukan untuk kesempurnaan ya paparan ini dan pameran ini kalimatnya pun adalah working progress ya jadi progress memang kita masih berprogress dari 10 itu yang terdokumentasi baru 4 kalau gak salah ya berapa? 5 ya 5 bahkan yang fotonya paling menarik pun kita gak bisa masuki karena yang punya rumah tidak ada di rumah begitu sehingga banyak hal yang memang belum sempat kita dokumentasi secara utuh dari proses ini pun sebenarnya kawan-kawan yang baru pertama kali ini terlibat juga akan belajar jadi learning by doing jadi mereka belajar juga dari misalkan strategi pendokumentasian itu seperti apa yang efektif misalnya begitu memang pada pada titik itu kami dari badan pengkajian itu mencoba melepaskan kepada kurator untuk silahkan anda manage begitu ya nanti kan kita ada evaluasi nanti kita akan evaluasi sehingga nanti kita bisa lihat dimana kira-kira efektivitasnya dimana ketidak efektifan dimana dan bagaimana selanjutnya dan memang pada akhirnya setelah beberapa teman itu terlibat dalam dokumentasi jengki maka secara langsung dan tidak langsung radar dan kepekaannya tumbuh tentang arsitektur jengki makanya tadi Faik bilang setelah dia Faik ini orang asli semenep pak tapi sebelum tahun lalu mas Faik ini gak sadar kalau jengki itu menarik dia dia orang semenep asli dia dia aktif di songgenep tempo dulu songgenep tempo dulu itu komunitas songgenep itu nama nama asli semenepnya kan songgenep pak dia terlibat disitu tapi yang didokumentasi itu kalau dari yang saya pelajari itu bangunan kolonialnya peninggalan dari PN Garam kemudian juga tentunya keraton yang sangat eklektik sekali pasong-songan yang pecinan pun juga kayaknya agak luput dari dokumentasi mereka begitu pecinannya nah jadi memang justru dengan terlibat ini membuka mata begitu untuk mereka lebih peka terhadap kekayaan arsitektur sekitarnya kacau gitu pak nah akhirnya Faik tadi cerita bahwa dia menemukan di mana bangkalan ya Faik ya bangkalan ada jengki juga katanya pabrik tekstil ya pabrik tekstil kan kemudian Wilfried Wasa salah satu peneliti ketika dia ke Medan di daerah Medan menemukan jengki juga begitu memang sudah ada di sana cuman mungkin lulu tidak tidak peka kemudian di daerah berasta Kaban Jahe ditemukan juga Eka Mulyawan ketika dia kembali ke Bali itu mulai mengotak-ngotak dan pasar gitu ya untuk melihat jejak-jejak jengki ataupun asetektur modern artik dan sebagainya Muhammad Darman juga memposting saya lihat dia memposting lagi ada asetektur yang kayak jengki gitu di daerah kendari ya di Buton ya di Buton gitu kan jadi sebenarnya misinya yang lebih penting adalah kita mencoba mencetak generasi baru gitu ya generasi muda yang memang gemar melakukan pekerja pengarsipan yang itu akan tersebar di berbagai tempat dan memang kita butuh kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan ini tidak bisa sendiri dan itu perlu orang-orang yang memang punya minat khusus nah Darman kemudian Faik itu orang-orang anak-anak muda yang punya minat khusus di bidang pengarsipan saya pikir mereka layak untuk kita ajak dan dari sinilah kita akan menyebarkan virus-virus begitu ya untuk kedepannya kemudian mengenai yang kedua filosofi nah tadi saya filosofi itu sebenarnya dari riset dari pendokumentasi jengki ini kita mencoba untuk membalik kita sudah punya tanda kutip framing awal dari berbagai tulisan tentang jengki yang sudah ada ya oke itu sudah tapi kemudian kita mencoba untuk dari makanya tadi sampai timbul kata-kata juragan itu kan karena juragan style itu kan karena memang mencoba menggali dari dari dalam gitu ya kemudian keluarnya apa tidak kita mencoba bikin framing yang ketat tentang jengki kemudian kita kita paksa setiap jengki dengan framing itu nah pada akhirnya memang setiap daerah nanti pasti kecurigaan saya akan memunculkan kira-kira ragam jengki yang bermacam-macam kalau dicari itu nya apa dicari filosofinya gitu lah kalau mau cari filosofinya gitu loh nah pada prinsipnya tadi kita sudah memotakan ada ada 13 provinsi yang ada jengkinya 24 kabupaten kota yang ada jengkinya dan itu menjadi paling tidak kita sudah punya petanya tinggal berikutnya mencari banyak hal komunitasnya orang-orangnya bagaimana pola pendanaannya dan bagaimana pola studinya nah saya kira itu yang kira-kira yang akan ke depannya yang kita melakukan rame-rame gitu untuk Mbak Mito diskusi panjang tentang banyak hal di sejarah dan macem-macem ya memang pas bicara tadi transisi Mbak Mito saya ke Pasongsongan itu Sumeneb Utara kota pelabuhan besar juga itu walaupun pecinan pecinan tapi polanya dalam beberapa hal kayak tanian lanjeng jadi memang hibrida transisi kemudian tadi di rumahnya Fathur Rahman Zain itu ya di rumahnya Samsul Arifin ya Pak Kamil dan tadi juga di Hasan Basri pola tata ruangnya juga ya kayak tanian lanjeng ini sekedar dugaan awal yang membutuhkan studi lebih lanjut tentang tentang tadi hibrida kemudian keberlanjutan antara satu transisi ke transisi yang lainnya dari saya dari saya sekian terima kasih oke terima kasih oke sebenarnya karena agak mepet waktunya udah kelewatan 15 menit tapi saya coba kasih kesempatan kalau ada pertanyaan mungkin satu atau dua lagi ada yang mau tanya oke ada lagi gak kalau gak ada saya tutup nih gak maksudnya tinggal hanya mbak aja gak ada lagi oke nanti mungkin bisa di sesion berikutnya tentang Jeki juga tapi yang lebih dalam mbak silahkan mbak selamat sore semuanya sebenarnya salah satu alasan saya datang kesini juga karena namanya nama nya Windy Windy aja pak dan gak punya background arsitektur sama sekali jadi tertarik datang juga karena tema dari juragan style Jeki karena denger teman-teman cerita tapi satu hal yang pengen saya apresiasi pertama kali adalah upaya untuk mendokumentasikannya karena menurut saya kepunahan terjadi bukan karena secara fisik tidak ada tetapi kita berhenti membicarakannya kita berhenti mendiskusikannya jadi saya pikir ini langkah yang luar biasa sekali bisa membahas sebuah arsitektur di Indonesia terutama Jeki yang saya pribadi baru belakangan ini mendengarnya sebelum-sebelumnya tidak hal berikutnya kedua yang pengen saya tahu adalah berkenaan dengan program residensi ini sendiri apakah ke depannya ada bentuk pengembangan yang mungkin tidak hanya sekedar melibatkan orang-orang yang punya background arsitektur tapi orang yang punya ketertarikan walaupun gak punya pengetahuan arsitektur sehingga mungkin ragam dokumentasinya bisa beragam baik dari segi mungkin budaya atau mungkin dari segi filsafat atau mungkin dari segi sejarah sehingga benang merah yang tadi dibicarakan oleh ibu yang di belakang saya yang saya dari tadi lihatin itu bisa kita temukan beramai-ramai lalu yang ketiga yang saya pengen tahu adalah tadi kan disebutkan bahwa penelitiannya dilakukan di dua desa nah apakah ada perbedaan signifikan dari bentuk arsitektur di desa satu dengan desa yang lainnya untuk arsitektur jengki ini atau keduanya sama lalu berikutnya apakah ada pengaruh dari arsitektur jengki ini pada arsitektur modern bangunan-bangunan di kedua desa ini atau bahkan di madura sendiri itu saja pertanyaannya terima kasih yang kami bayangkan sebetulnya nantinya program memang berlanjut tapi memang kami sedang berusaha untuk merancang ulang format dan polanya untuk kemudian bisa dikembangkan di tempat-tempat lain di Indonesia jadinya memang kami memang merancang ini ada keberlanjutan programnya dan tentu saja untuk melibatkan teman-teman di luar arsitektur untuk terlibat sangat-sangat harus dipikirkan karena memang setengah 50% dari penelitian yang kami lakukan atau kerja lapangan yang kami lakukan di madura itu sebenarnya terbantu dari paper-nya antropolog hub de yong itu tadi yang memang sudah melakukan itu dari tahun 70 jadinya memang ini adalah kerja-kerja pendokumentasian yang lintas disiplin dan memang kedepannya saya pikir perlu diperbanyak lagi kerja-kerja seperti ini yang lintas disiplin untuk memberikan lagi pembacaan-pembacaan yang lebih kaya terhadap satu subjek arsitektur atau objek arsitektur dan terima kasih juga kepada Bumi itu tadi sudah memberikan beberapa pandangan sebagai seorang arkeolog yang ternyata memang mungkin luput dari pandangan kita sebagai pegiat arsitektur dan memang kerja-kerja lintas disiplin memang harus dilanjutkan perbedaan signifikan mungkin akan saya berikan ke Darman kira-kira adakah perbedaan signifikan antara dua desa itu kalau yang saya lihat tidak banyak yang berbeda silahkan tapi kalau bukan dari arsitek mungkin dia tidak jadi anggota IAI nanti mengikot program residensi nggak bercanda itu apa pertanyaan perbedaan dari dua desa tapi di satu jengki di jengki oh perbedaan dua desa itu pertama yang ini yang bangunan siapa yang di perinduan yang kapal Haji Amazain itu dia perbedaan dari bangunan jengki dia bangun sendiri arsitek sendiri bisa dilihat videonya itu bapaknya dia bangun sendiri jadi dia anaknya cerita wah bapak saya itu bikin market katanya wah gila bikin market market apa ternyata dia bangun bangunan bangunan asli satu banding satu kalau salah ya dihancurin gitu banyak uang gitu kan juragan style jadi saya awalnya gak percaya tapi iya bener gitu karena saya pikir wah sayang dong uangnya ini kan untuk dinikmati fridge sendiri bukan untuk kayak develop gitu kan ya oh oke tapi bentuknya gitu kemudian dia mengakui bahwa bentuk bangunan ini gak sebagus dari kapedi gitu kapedi menggunakan mungkin seperti yang tadi jelaskan gitu ya ada arsitek mungkin itu dari ini ya kemudian ada konsultasi seperti itu jadi dari segi desain bangunan lebih bagus cenderung yang di kapedi gitu kalau perinduan dia jengki kawes sekian lah mungkin jadi gak terlalu menarik dari itu maaf ya saya bahasanya mungkin Pak ini siapa Cahaya mungkin mau menambahkan terakhir terima kasih pertanyaan ibu ya jadi kalau justru kita terus terang belum sampai setelah jengki itu pengaruhnya ke kota sumenap atau setelah bangunan setelahnya apa itu memang belum sampai ke sana baru-baru sampai titik jengki dari titik jengki ke belakang jadi jengki ketika jengki itu sebelum dia mau dibangun sampai jengki itu ada dan hari ini dia artefak yang mungkin terbengkalai juga ada yang memang masih dihuni itu satu tapi kalau bicara agak saya agak sedikit keluar misalkan status sosial saya jadi ingat ini kebetulan ada Pak Yosef kalau di rumah Jawa itu kenapa rumah Joglu statusnya lebih tinggi dari misalnya rumah limasan dan kemudian kampung baru panggang P salah satu indikator itu sederhana sebenarnya penggunaan jumlah kayu jumlah kayu yang digunakan untuk bangunan panggang P lebih sedikit dibanding penggunaan kayu untuk rumah kampung dan rumah kampung lebih sedikit dari rumah limasan dan rumah limasan lebih sedikit dari rumah Joglu jadi status status ekonomi sosial itu ternyata dari konsumsi kayu kalau bicara juragan tadi itu berarti status sosialnya adalah ini mungkin kayaknya boros semen sama boros tulangan tulangan besinya boros gitu ya terus antara manfaat sama ornamentasinya itu kayaknya boros banget mereka ya karena juragan main-main itu kan mereka juga luar biasa kraftnya karena bekistingnya itu saya pikir akan sangat rumit membuat lipatan-lipatan itu dan ketika bertemu di sudut itu ada yang terlihat sekali biasanya bentuk folded plate itu itu satu arah satu arah jadi satu sisi kayak kertas dilipat tapi di Madura itu dia dua arah ketika ketemu di sudut itu menjadi unik jadi dia kurang ajar juga saya lihat bagaimana mereka mempermainkan beton itu dengan luar biasa jadi mungkin status kekayaan bagi juragan jengki itu mereka mengkurang ajar di beton dan sayang sudah di rumahnya Pak Samsul Arifin rumahnya Pak Kamil orang tuanya Pak Kamil itu ada gudang tembakau di belakang jadi ketika tahun 2010 atau 2011 saya kesana itu belum berubah tapi ketika kita terakhir 2014 kesana kalau gak salah itu sudah berubah jadi atapnya dijadikan satu nah itu ketika pertama kali saya kesana melihat itu juga begitu mereka membuat citra seolah-olah gewel itu ada garis-garis mengikuti kemenangan atap begitu ada garis gitu seperti seolah-olah kayu seolah kayu yang ditumpuk jadi kayak dinding papan kayu itu ditumpuk setelah kita cermat dari dekat itu sebenarnya tembok yang digarisi seperti kayu jadi seperti papan ditumpuk jadi kayak orang-orang kerjaan gitu ya kenapa gak kayu aja gitu kan jadi sekali lagi itu ya curagan mau apa aja seserah gitu kan ya kira-kira gitu terima kasih terima kasih ibu pertanyaannya dan memang terus terang ketika kita mencoba menginisiasi program ini kita dengan sadar bahwa apa namanya tidak mungkin apanya arsitek saja terus terang tapi memang perlu difikirkan karena pendokumentasian itu ada kaedahnya juga tapi yang untuk yang ini memang terus terang kami agak lepaskan saja melihat kemudian kita akan menerima kritik saran dan masukan untuk perbaikan selanjutnya tapi paling tidak dari cara kita mendokumentasi ini itu ada 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 cerita yang hidup di arsitektur itu gitu tidak hanya benda yang dibahas geometrinya begitu kemudian ya mau miring mau ini mau itu tapi ada cerita bagaimana faktor sosial ekonomi itu mempengaruhi terjadinya arsitektur dan sebaliknya paling tidak ini sudah kita mulai tentunya kita menyadari tidak sempurna kerjasama dengan berbagai pihak diperlukan karena tidak mungkin bicara bangsa Indonesia tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara-cara yang heroik jadi kita perlu gotong royong mengajak semua pihak untuk berbagai pihak yang memang peduli untuk terlibat gitu loh jangan mimpi bisa selesai dalam satu masa dalam satu orang begitu harus sama-sama dan itu mungkin menjadi kesadaran kami semua disini untuk membuka itu gitu loh membuka itu dan ini open end jadi pameran ini open end gitu ya karena juga masih belum semuanya ditampilkan kira-kira 40% ya ya 40% ini ya masih yang kita tampilkan karena waktu juga dari mulai residensi sampai pameran itu cuma berapa satu setengah bulan ya satu setengah bulan jadi cukup mepet sehingga kami harus memilah-milah mana yang harus diolah lagi dan setiap kegiatan ini target kita adalah jadikan buku jadikan buku setiap satu katakanlah satu klaster satu kota atau satu kabupaten kita bikin studinya kita bikin buku berikutnya lagi pindah ke kota bikin buku lagi jadi selain pameran klien bikin buku tujuannya agar segera terdokumentasi kegiatan ini kalau tidak sempurna ya bukunya disempurnakan lagi nantinya jadi jangan nunggu sempurna jadi buku jadi bikin dulu nanti ada masukan ralat ya bisa direvisi kan revised edition kan bisa kalau dari kami cukup sekian terima kasih oke terima kasih semuanya waktu kayaknya sudah mepet sudah lebih dari setengah jam dan kita masih ada satu session lagi tentang Jengki Talk 2 saya ucapkan terima kasih kepada Mas Cahyot dan tim dan para penanya semuanya emang Jengki ini tidak akan berhenti karena saya juga mengamati akhirnya mau gak mau ini sebagai transisi awal menuju arsitektur Indonesia karena itu merupakan awal dari ketika pasca kemerdekaan dan suka gak suka juga ini walaupun kadang-kadang dimulai dari non-arsitek di Madura tapi gimana yang di kota lain belum tentu juga dan itu yang tadi akan dijawab sama Mas Cahyot dan timnya dan nanti semoga bisa ada session berikutnya yang lebih lebih apa namanya lebih maju lagi dan lebih menarik terima kasih semuanya selamat sore wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax